Bang Amar dan Bang Aram, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang rumah perubahan ini bagaimana? Nah, apa lagi ya? Bikin, cara Rika. Oh, oke. Ya, rumah perubahan ini sebagai wadah di mana kita berangkat dari kalangan ataupun kita berangkat dari operasi pemerintahan di mana di saat perubahan yang menikuti terjadi. Gimana mengeksekusinya, karena banyak sekali orang yang shock al-jerk. Dan itu kita masuk di keahlian kita di saat ini. Lalu kita sadar, rumah perubahan ini semua perubahan itu selalu terjadi. Jadi, kalau yang paling familiar untuk kita semua saat ini adalah pandemi 2-3 tahun yang lalu. Dan kita sadar, untuk kita sendiri, kami harus menyesuaikan dengan lingkungan dan dunia yang ada. Maka dari berangkat dari situ, dan dari tadi awalnya kita sebagai konsulting, corporation, training, kita bergeser ke wisata ruang-ruang dan community hub yang bisa membawa orang baru dari segala macam ini berkembang. Seperti contohnya misalnya kitabisa.com. Kitabisa.com itu juga awalnya berangkat dari sini. Mereka adalah tim kita. Dan mereka besar dari kita, ya mereka sukses seperti itu. Jadi, berawal dari filosofi-filosofi yang memang perubahan itu selalu terjadi. Dan kita harus selalu menyesuaikan diri. Itu berangkat dari situ. Bang Amar, ini kan abang-abang. Seperti apa sih sampai akhirnya bisa gabung di sini? Prosesnya sangat sederhana banget ya. Jadi, proses yang pertama itu, saya datang ke sini memang rencana mau kolaborasi untuk bikin Youtube. Ya kan, karena saya punya itu. Simpel ya. Sangat simpel banget ya. Ketika saya datang ke sini, saya melihat potensi yang ada. Tapi, namun akan lebih bagi dan lebih bagus ketika ada sentuhan dari segi artistiknya. Entertainmentnya gitu kan. Jadi, saya sonding lah. Dan gagasan itu diterima oleh Profesor. Jadi, kayak bener-bener sesuatu hal yang sangat simpel, yang tidak dipikirkan, yang tidak dikira-kira. Sampai pada akhirnya Profesor mau mengenalkan dengan Mas Adam. Mas Adam, anaknya Profesor. Yang baru pulang dari Amerika. Umurnya sama. Umurnya sama dan sama-sama punya gagasan yang sama. Di bulan yang sama juga lahirnya. Jadi, wow. Ini sesuatu jalan banget gitu loh. Untuk saya melangkah lebih tinggi lagi. Bukan hanya menjadi lebih figur ya. Tapi menjadi seorang mencetak entrepreneurship juga gitu loh. Untuk mengelola kawasan dari Jakarta Escape ini. Bang Amat, apakah... Lo buat begini bikinan makanan ini? Ya, karena tempat ini ya, seperti yang bro lihat, tempat ini kan kayak menarik banget, tapi letaknya di Jakarta menarik banget. Belum, you know, gak berjalan sesuai objeknya setiap hari, harusnya. Ya, jadi dengan kapasitas yang saya punya, ya saya ingin memberikan lah. Memberikan value itu sendiri. Dengan harapan ya, semoga semuanya bisa berjalan. Sesuai harapan dan mendapatkan keuntungan benefit, mutual benefit untuk semuanya. Bang, lo pengen banget membangin gimana nih orang-orang di Indonesia bisa. Yes. Yang tadi itu kan. Iya. Masalahnya cuma dari ruang sih ya. Dari ruang ya. Akses ruang ya. Tidak ada seadupun tempat yang bisa menyediakan itu. Semuanya ujung-ujungnya adalah maniorin. Bergabungnya ke sini apakah jadi healing dari dunia hiburan atau seperti apa sih Bang Amar mungkin? Apa? Bergabungnya ke sini jadi healing dari dunia hiburan atau seperti apa? Sebenarnya di dunia hiburan, saya memang hidupnya di dunia hiburan sih ya. Dalam arti ya, saya percaya hidup ini kan adalah panggung Sandiwa. Kita semua adalah aktor-aktor gitu. Jadi, kalau ditanya healing atau enggak ya baru kemarin saya mau film dan saat ini saya dapat nominasi di film Festival Bandung. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk saya tetap di entertainment. Atau juga Iris dan nama saya juga sebenarnya dia memang sudah terlahir sebagai ya bintang lah gitu ya. Cuma sekarang saya memikirkan apa yang bisa saya perbuat untuk kemajuan masyarakat dan ya perubahan lah. Pas dengan perubahan. Nah Bang, berarti waktu itu ke sini lagi cuma ngonten doang ya? Cuma ngonten doang. Itu waktu itu sama dengan Iris atau... Sendiri. Sendiri. Dan gimana sih dukungan Iris ke Bang Amar di... Iris sangat senang banget. Bahkan saya bilang yang nanti kayaknya kalau kita harus pindah ke rumah perubahan, gimana? Dan ternyata reaksi dari Iris, dia sangat setuju sekali. Saya sangat selalu tunjuknya itu. Apakah nanti saya keluarga diboyong tinggal di sini atau gimana Bang Kamad? Iya sih harus bawa keluarga saya ke sini semuanya. Berarti Iris belum bangka kemarin ya? Iris belum sempat ke sini. Karena kan masih 40 hari ya, masih nipas ya. Jadi setelah itu pasti dia akan ke sini. Tapi Air udah tiap hari datang ke sini ya. Main mulu dia di sini. Tapi ide-ide apa yang di... Mungkin ada ide gitu yang diberikan Iris ke rumah perubahan ya? Lebih tepatnya sih Iris warna yang mendoakan ya. Mendoakan suaminya yang terbaik dan apa yang dilakukan oleh suaminya itu juga berbuat hasilnya baik. Ya salah satunya kita dipertemukan dengan orang-orang baik. Mas Adam, salah satunya orang yang sangat well banget gitu loh. Dari Amerika baru di Indonesia tapi sifatnya sangat concern banget terhadap perubahan untuk orang-orang Indonesia. Itu yang saya appreciate banget sih. Satu lagi ya. Selain ide gagasan yang dituangkan oleh Bang Amar ke rumah perubahan ini, ada gak sih nilai investasi yang diberikan kepada orang-orang Indonesia dari Bang Amar sendiri? Nilai investasi? Dari? Dari Bang Amar. Investasi kita ya di berupa bagasan, berupa aspirasi, itu adalah sebuah nilai. Kalau ngomongin followers misalkan, ya anggaplah. Oh financial, kita. Enggak, investasi finansial itu kan berupa uang ya. Kalau ngomongin berupa uang, zaman sekarang itu semua orang tuh tidak melihat uang. Uang aja udah digital sih. Berarti ada aset yang lebih daripada cuma sekedar uang kertas. Nah, apa asetnya itu ya? Salah satu sebuah gagasan, sebuah ide, sebuah followers, sebuah eksistensi dan tempat ini. Itu adalah investasi untuk kita semua. Makanya nanti ada treatment-treatment yang menarik, yang akan kita taruh di sini. Kebijakan-kebijakan di mana nanti teman-teman gak akan ngeluarin uang pakai uang kertas. Tapi itu berhubungan dengan apps yang nanti akan kita bangun di rumah perubahan ini sebenarnya. Kalau ditanya nilai-nilai, ya values. Values. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Bang, apa terkait pergantian nama anak? Mungkin sedikit bang alasan pergantian nama anak dari asma jadi ara. Seperti apa bang? Mungkin sedikit ceritanya nih bang. Kemarin kan kak Ida sudah cerita nih. Sekarang dari kamar nih mungkin tanggapannya. Jadi asma. Asma itu. Asma itu. Asma itu adalah bagus ya. Artinya asma bagus. Cuman asma itu waktu. Ada malam sebelum lahiran. Kita makan malam bersama Mama Iris. Mama Iris bilang, aduh jangan asma dong. Nanti kalau teman-teman yang ngejeng asma-asma nanti dia bisa asma-asma gitu. Kayak penyakit asma gitu. Dan disitu kita anggap bercandaan. Eh ternyata pagi-paginya ara lahir tapi tidak nangis gitu. Hah kenapa bang? Ya enggak nangis ya. Enggak tahu mungkin karena terlalu banyak minum ketumban katanya. Terus kayak disitu kayak trauma langsung kayak udah ini bener juga kita ganti namanya sebagai ara. Artinya sekarang ganti nama arah siapa bang mungkin dan artinya? Arah. Arah itu adalah perempuan yang cantik. Arah itu adalah perempuan yang cantik. Eh ini yang. Wanita yang cantik, wanita yang baik. Putih adalah nakbaja. Tabai adalah karismatik ya. Aura ya. Nakbar nama belakang saya. Jadi arah putih sabai. Inisiatif buat ganti nama itu dari komen-komen netizen atau dari emang dari itu ya? Dari sendiri aja. Enggak sih. Jujurnya saya jarang untuk baca komen-komen dari netizen. Karena jarang main handphone soalnya. Bang Amar kan beberapa waktu lalu maaf ya sempat kehilangan anaknya juga yang kembali tuh bang. Apakah kemarin waktu bernafas ganti nama asma itu takut kehilangan lagi atau seperti apa sih bang mungkin? Masalah takut semua ini sih. Enggak sih sebenarnya sesimpel kayak ganti nama arah itu ya karena itu tadi sih. Karena mungkin lebih cocok namanya dibanding asma. Mungkin nanti asma akan kita kasih di anaknya ketiga. Filosofis nama arah sendiri dari mana sih bang mungkin? Filosofis nama arah bang mungkin terakhir. Terakhir filosofisnya. Filosofis nama arah terakhir. Ya pada prinsipnya adalah arah akan menjadi seorang wanita yang maka berkelas dan mempunyai karisma yang besar. Jadi itulah harapan yang ingin saya lakukan. Karena makin besar generasi makin dunia modern ini. Dan modernisasi ini ya kita sangat berusaha untuk menanamkan adab gitu loh. Jadi insya Allah dengan namanya arah Filosofisabai Akbar bisa menjadi pengingat buat dia di dewasa nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya.